Hai kalian sama datang atau sama datang kembali di channel ini gimana kabarnya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya dan di video ini aku ingin bahas sebuah game yaitu space for the Unbound yang berarti ruang untuk yang tidak terikat dan ini game menurutku sangat sesuatu sih karena game ini bukan dari negara luar mainkan dari tanah air yaitu Indonesia dan dalam gamenya juga penuansa sangat Indonesia dan aku merasa sepertinya baru pertama ya ini game Indo bisa muncul di switch karena jujur pas aku lihat trailer switch kira dari game barat yang buat karena terkesan Indie gitu eh ternyata buatan lokal hahaha dan disini aku nggak ngebahas laut ceritanya karena aku belum ikutin sampai habis dan belum ada waktunya juga dan jadinya untuk saat ini aku ngebahas yang aku tahu aja dan kalau mau dibilang review enggak juga ya lebih karat curhat karena terkadang penjelasanku bisa sampai dua dari topik oke kenapa bilang lagi mari kita langsung masuk ke pembahasannya ya Space for the Unbound merupakan game petualangan eksplorasi yang dirilis pada tanggal 19 Januari 2023 untuk Steam PlayStation 5, PlayStation 5, Mac, Microsoft Windows, Xbox, dan Nintendo Switch game ini dikembangkan oleh Mojikan Studio dan diterbitkan oleh Toge Production dan Chorus Worldwide dan sampai saat ini bisa dikatakan kalau game Space for the Unbound merupakan kategori yang termasuk berhasil karena kalau aku cari di mba Google rating like nya itu sampai saat ini termasuk tinggi dan dikatakan juga ketika game ini hanya dalam satu hari setelah dirilis itu sempat menempati peringkat pertama di new and trending di platform Steam dan disebutkan juga kalau game ini termasuk jadi salah satu pemenang dalam Future Category Award di Jepang yang mana kategori tersebut diberikan pada game-game terbaik yang baru akan dirilis dan penghargaan ini dikumpul dari voting yang diberikan oleh para pengunjung Tokyo Game Show 2022 dan jadi memang ini mungkin kejadiannya sebelum game ini dirilis secara publik ya dan kemenangan game Space for the Unbound ini di Tokyo Game Show diwakilkan oleh Chorus Worldwide yang merupakan penanggung jawab perilisan game tersebut di Jepang jadi ya aku secara pribadi ingin ucapin congrats ataupun selamat untuk ke developer maupun publisher game ini aku terus sangat senang dan semoga tetap terus berkarya dan penuh kreatif kedepannya ya mengenai gameplay sampai dengan cerita di game Space for the Unbound seperti biasa yang pertama aku rasain ketika aku ingin ikutin game ini mulai dari gameplaynya sekilas ngerasa seperti game buatan Vanilware untuk secara visual sekilas agak mirip sama gamenya Steady Valley dan untuk lagunya sekilas juga seperti game yang sudah kesebutkan tadi dan seperti game-game RPG Jepang juga sih yang pernah aku ikutin sebelumnya atau juga ada game RPG online juga sih mirip ya contohnya seperti RO misalnya gitu tapi ya itu hanya sebatas menurutku dan jadi mengenai gameplay di game ini sebenarnya ke arah eksplorasi dan banyakkan puzzle yang beragam entah itu nyari sesuatu, mau kumpulin sesuatu, perbaiki sesuatu ya seperti game nyerah sedilek sih ungkapin misteri juga ada yang sekilas mengingatkan aku sama game ponix right as attorney dan apalagi ketika kelari masalah dengan masuk dalam pikiran batin orang itu sekilas mengingatkan aku sama game personal 5 sih kemudian untuk kalian sebagai pemain yang biasanya menghayati banget ketika main game ini mungkin tanpa sadar bisa berasa keingat zaman dulu sih karena dalam game ini mencirikan apa yang terjadi di Indonesia pada zamannya seperti yang dicantumkan oleh pembuatnya bahwa game ini menceritakan pada masa 90-an di Indonesia dan bisa dibilang masa tahun seperti itu teknologi belum canggih banget masih ada zamannya warnet, masih ada telepon umum mbak google juga belum lahir atau ya internet pada saat itu belum terkenal banget di publik kemudian nominal rupiah dulu juga masih kecil enggak seperti sekarang ya tapi ya sepertinya ya enggak ada bedanya juga sih harusnya sama saja untuk niai tuker cuma beda nolnya gitu kemudian kucing ya kucing masih banyak berkeliaran sih sampai sekarang dan game ini mengemaskan banget sih soalnya kamu bisa ngeles kucing satu persatu di dalam game itu dan juga ada anak-anak sekolah masih senang ngumpul di pinggiran ya sampai sekarang masih ada entah itu deket sekolah ngumpulnya atau di spot tertentu terus apalagi ya oh ya juga untuk kalangan perumahan pedesaan harusnya juga masih ada orang-orang jalanan yang ngobrol seperti contohnya ibu-ibu ngegosip misalnya ya harusnya sampai sekarang juga masih ada ya bisa dibilang game ini membawa rasa nostalgia sih mau itu dari segi visual atau juga dari segi lagu-lagunya yang disusun oleh mas Dito Ito Bakhtiar menurutku lagu-lagunya begitu menarik karena selain ada unsur lagu khas Indonesia tersendiri ada juga lagu pop tapi yang tahun 90 atau 80an begitu ada juga lagu barat yang slow pada saat jaman-jamannya Westlife masih terkenal banget tapi juga ada lagu yang ikuti zaman sekarang ya bener-bener semuanya rata-rata menurutku bagus dan untuk cita di game ini karena dikatakan berdasarkan pada slice of life atau sepotong hidup maka gak heran jika pada akhirnya aku ingin menyebut kalau game ini jadi salah satu hidden gem buat aku karena ya salah satu tipikal game yang aku minati ya seperti ini dan meskipun ceritanya dari sepotong kehidupan yang mengarah realita tapi juga ada campur tangan dari fantasi yang menurutku ini bikin wow lagi jadi untuk kalian yang berminat apalagi demen game tipe puzzle menggoyah langsung coba aja aku ada dengan juga jika main game ini sebatas prolog itu gratis di aplikasi Steam dan gak perlu khawatir juga dengan deskripsi dalam gamenya karena ada versi bahasa indonesianya jadi pastinya kalian bisa lebih paham dengan mudah di jalan ceritanya sebelumnya aku ingin kasih tau kalau aku gak akan cerita bagian prolog untuk tidak spoiler bagi yang mungkin nanti jadi main gamenya yang versi gratis dan seperti yang kusebutkan juga dari awal kalau aku gak akan cerita sampai habis karena aku juga belum tamatin jadi aku ambil cerita yang menurutku masih bisa dijadikan sebagai plot singkat yang cukup penting saja ya jadi kisah bermula dari seorang karakter protagonis utama namanya Atma ia ceritanya kebangunan tidurnya dan kejadiannya ada di dalam kelas dan di depan matanya ia nantinya lihat seorang gadis namanya Raya ia mengatakan bahwa dirinya adalah kekasihnya Atma awalnya Atma cukup heran karena ia sangat merasa kejadian sebelumnya itu gak seperti begini dan bahkan ia juga cukup bingung karena kelihatannya juga gak punya ingatan tentang Raya ataupun statusnya yang ternyata punya seorang kekasih tapi ya gak butuh waktu lama pada akhirnya Atma mengiakan tentang ia dan Raya berpacaran sedangkan kejadian yang ia alami sebelumnya jadi dianggap sebatas mimpi dan mereka berdua yang sebentar lagi mau lulus dari masa SMA sebenarnya dalam kelas itu mereka diminta untuk bisa segera mengumpulkan formulir keputusan masa depan mereka untuk bisa tahu bakat dan pendidikan ataupun karir ia diminati setelah lulus namun untuk Raya sendiri sebenarnya ia tidak senang ketika orang yang lebih tua mencampuri urusan masa depannya maka menurut Raya daripada memikirkan hal itu ia jadi memutuskan untuk membuat sebuah daftar kegiatan yang ingin mereka berdua lakukan sebagai pasangan kekasih dan sebenarnya dari sini mulai ada keanehan secara bertahap yang terjadi dimana Atma nanti menemukan buku merahnya sesuai yang terjadi dalam mimpi sebelumnya dan dari situ ia punya kemampuan untuk bisa masuk ke dalam isi pikiran batin manusia dan itu bisa membuat sikap individu jadi berubah juga kemudian ia juga akan tahu kalau Raya punya kemampuan yang unik ya ibarat seperti super power namun punya efek samping jadi kekuatannya bisa dibilang terbatas dan sebenarnya ketika Atma sudah mengetahui dua hal ini ia nantinya juga akan melihat kalau di sekitarnya mulai menampakkan hal yang gak masuk akal terutama pada beberapa manusia yang mulai bertingkah aneh maka sekian pembahasan dari ku mengenai game A Space for the Unbound aku harap video ini ada sedikit membantu buat kalian yang cukup penasaran sama game ini dan jika kalian mau kasih info tambahan atau kasih pendapat menurut kalian boleh banget tinggal langsung ketik di kolom komentar dan aku minta maaf jika ada kekurangan sama video berlangsung dan jika aku ada jelasin info yang keliru mohon koreksinya agar kita bisa sama-sama menjadi lebih paham dan aku ucapkan terima kasih banyak karena itu sangat membantuku dan jika kalian suka video ini dan ingin beri apresiasi bisa bantu subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian terutama yang ingin tahu video ini dan segitu saja dari ku sampai ketemu lagi dadah sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax